Negeri Sembilan Negara bagian Malaysia Yang mayoritas penduduknya Orang-orang Minangkabau Bismillah Assalamualaikum guys Ketemu lagi dengan channel Cah Solo Yo guys, sebelum terbentuknya Negara-negara modern Seperti Indonesia, Malaysia Singapura atau yang lain Masyarakat di Nusantara Telah berhubungan satu sama lain Baik dalam hubungan dagang Perniagaan, adat budaya Politik dan lain sebagainya Ratusan tahun lalu Orang-orang Minang Dari Pulau Sumatra Telah berdatangan ke sebuah wilayah Di Semenanjung Malaya Wilayah itu sekarang menjadi Kesultanan Negeri Sembilan Sebuah negara bagian di Malaysia Dan hingga kini Mayoritas penduduk Negeri Sembilan Adalah orang-orang keturunan Minangkabau Berikut ulasan singkatnya Negeri Sembilan Negeri Sembilan atau juga dikenal sebagai Negeri Sembilan Darul khusus Merupakan salah satu negara bagian Di Kerajaan Malaysia Negara bagian ini berbatasan dengan Selangor Pahang Johor Dan Melaka Negara bagian yang beribu kota Di Bandar Seremban ini Mempunyai luas wilayah 6.686 km persegi Dan mempunyai populasi sekitar 1,2 juta jiwa Sekitar 60% penduduk Penduduk Negeri Sembilan Beresam dan adat istiadat Minangkabau Mereka berbicara dalam dialek Negeri Sembilan Sebuah dialek bahasa Minangkabau Yang telah banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu semenanjung Banyak kosa katanya yang berakhiran vokal Sebagai mana dialek Minangkabau Dalam hal masak memasak Orang-orang Negeri Sembilan Terkenal piawai Membuat rendang yang lezat Makanan tradisional masyarakat Negeri Sembilan Baik itu masakan Sayur-bayur Kue-kue Ataupun juwada Mirip dengan orang-orang padang Mereka lumayan berbeda Dengan orang-orang semenanjung Malaysia lainnya Makanan orang Negeri Sembilan Banyak yang menggunakan santan Dan cenderung pedas Sebagaimana masakan padang Misalnya ada masak lemak kuning lada api Rendang Masak salai Masakan bakar Masakan lemak putih Rebus celur dan sebagainya Sebagai mana masyarakat Minangkabau Masyarakat Negeri Sembilan Juga mengamalkan adat perpatih Adat perpatih diamalkan Dari generasi ke generasi Di Negeri Sembilan ini Ia merangkumi berbagai aspek kehidupan Masyarakat Negeri Sembilan Termasuk soal harta pusaka Pelantikan pemimpin Hukum nikah kawin Amalan bermasyarakat Dan lain-lain Hingga kini adat perpatih Masih diamalkan di Negeri Sembilan Walaupun makin lama agak memudar Namun adat perpatih Masih kuat diamalkan di wilayah Rembau, Jelebu dan Kualapilah Negeri Sembilan Sebagaimana masyarakat Minangkabau Masyarakat Negeri Sembilan Juga mengamalkan adat materi lineal Yang menempatkan kaum perempuan Bertindak sebagai Pewaris harta pusaka dan kekerabatan Garis keturunan dirujuk kepada Ibu yang dikenal dengan Semande atau Seibu Sedangkan ayah mereka disebut dengan Masyarakat dengan nama Sumando atau Ipar Dan diperlakukan sebagai Tamu dalam keluarga Kaum perempuan di masyarakat Minangkabau Termasuk di Negeri Sembilan Memiliki kedudukan yang istimewa Sehingga dijuluki dengan Bundokanduang Yang memainkan peranan Dalam menentukan keberhasilan Pelaksanaan keputusan-keputusan Yang dibuat oleh kaum lelaki Dalam posisi mereka Sebagai mamak dan penghulu Atau kepala suku Yap guys Bagaimana sejarahnya Sehingga Negeri Sembilan Bisa dihuni oleh Orang-orang keturunan Minangkabau Ya pada awalnya Kawasan ini Dibentuk oleh Para perantau Minangkabau Yang mereka berdatangan Dari Tanah Minang Kemudian menjadikan Kawasan ini Sebagai pemukiman Pada masa Kejayaan Kesultanan Melaka Pemukiman Dan pemukiman itu Membentuk Negeri-Negeri Dan akhirnya Terbentuk Sembilan Negeri Kemudian Sembilan Negeri ini Membentuk semacam Konfederasi Yaitu Negeri Johol Jelebu Kelang Sungai Ujung Naning Rembau Jele'i Segamat Dan Pasir Besar Karena Negeri-negeri yang Membentuk konfederasi Tadi berjumlah Sembilan Maga wilayah ini pun Disebut dengan Negeri Sembilan Sebagai pemersatu Masyarakat Maka diangkatlah Seorang Raja Yang mereka Minta Dari Yang dipertuan Pagaruyung Sebuah kerajaan Minangkabau Dari Pulau Sumatera Pada masa itu Sehingga istilahnya Negeri Sembilan Pada saat itu Berada di bawah Kepemimpinan Kesultanan Pagaruyung Dari Sumatera Pada saat itu Namun kemudian Perubahan Peta politik Dan persaingan Kekuasaan Di Semenanjung Malaya Terjadi Menyebabkan Perubahan Status Pemerintahan Dan wilayah Kekuasaan Kerajaan Negeri Sembilan Setelah Kemerdekaan Malaysia Negeri Sembilan Menjadi bagian Dari Negara Malaysia Yang mana Negeri Sembilan Dipimpin oleh Sultan yang bergelar Yang dipertuan Besar Negeri Sembilan Bahkan Yang dipertuan Agung Malaysia Yang pertama Adalah Yang dipertuan Besar Negeri Sembilan Saat itu Yakni Tuhanku Abdul Rahman Pada permulaan Abad ke-14 Masehi Orang-orang Sumatera Dari Tanah Minangkabau Mulai tiba Ke Negeri Sembilan Ini Melalui Melaka Dan sampai Ke wilayah Rembau Negeri Sembilan Orang Minangkabau Ini ternyata Lebih maju Dan berperadaban Daripada Penduduk Asli Dari Suku Semang Dan Suku Jakun Orang-orang Minangkabau Ini kemudian Berhasil Mengambil Hati Penduduk Lokal Mereka Hidup Berdampingan Dengan Itu Terjadilah Pernikahan Antara Para Pendatang Dari Minangkabau Ini Dengan Penduduk Asli Kemudian Keturunan Mereka Pun Dinamakan Suku Biduanda Suku Biduanda Ini Adalah Waris Asal Negeri Sembilan Dari Suku Biduanda Inilah Dipilih Para Pemimpin Negeri Sembilan Pembesar-pembesar Negeri Sembilan Yang dipanggil Sebagai Penghulu Dan Kemudian Disebut Dengan Undang Termasuk Yang Di Pertuan Besar Semuanya Berasal Dari Suku Biduanda Untuk melestarikan adat budaya Menangkabau di Negeri Sembilan, Pemerintahan Negara Negeri Sembilan membuat kebijakan bahwa adat perpatih akan diajarkan pada sekolah-sekolah yang ada di Negeri Sembilan. Selain itu, di Negeri Sembilan juga akan diadakan hari adat. Pemerintahan Negeri Sembilan juga akan mengirimkan guru-guru dan cendekiawan untuk belajar di tanah Sumatera Barat guna memperkaya khasanah kebudayaan Negeri Sembilan, khususnya tentang adat perpatih yang masih berusaha untuk dilestarikan di Negeri Sembilan ini. Utamanya yang berkaitan dengan Islam, karena keagungan falsafah adat Minangkabau yang berprinsip adat Basandisyara-syara Basandikitabullah. Itu tadi ulasan singkat tentang Negeri Sembilan, negara bagian Malaysia yang mayoritas penduduknya orang-orang Minangkabau. Thanks for watching, terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.